Intro Selamat datang kembali di channel Anime Zone Manga One Piece chapter 1983 menjadi penutup cerita di bulan Juni ini Sebab kita tahu bahwa minggu depan Oda Sensei akan mengambil jatah liburnya Namun tidak apa Sebab cerita yang disajikan pada chapter ini juga tak kalah seru dibandingkan dengan sebelumnya Chapter 1983 ini mengebohkan para penggemar One Piece dengan sosok Yamato yang dianggap mirip dengan tubuh Kozuki Oden Hmm, apakah benar begitu? Nanti akan kita bahas bersama Ya, selain itu Kita juga diperlihatkan perubahan sejati dari zone milik Ulti Yang ternyata jauh dari ekspektasi kita terutama admin sendiri Lalu, sepertinya Perus-perus sangat bernafsu untuk membalas dendam kepada semua orang di sana Hmm, apakah benar yang dikatakannya? Kami sendiri sih yakin Kalau perus-perus tidak lebih hanya akan menjadi beban bagi Big Mom itu sendiri Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi Ini dia review One Piece chapter 1983 Namun seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel anime Zoan Kalau sudah, terima kasih Manga One Piece chapter 1983 masih menampilkan cerita cover story tentang Beji dan keluarganya Dimana setelah melarikan diri di angkatan laut Mereka bertemu dengan ayah dari Lola dan Sifon Yaitu Pound Sterling Namun ada sedikit konflik di sana Dimana Beji dan para krunya mengira pasukan Tontata sedang menahan mertua mereka Namun sepertinya, Pound mencoba untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya Oke, kita masuk ke pembahasan utama Judul dari chapter 1983 ini adalah Thunder Atau bisa kita sebut juga dengan Halilintar Merujuk pada teknik yang digunakan oleh Yamato kepada Ulti Thunder Bagua Awal cerita dimulai dari lautan sekitar Onigashima Yang menampilkan perus-pero bergerak sendirian menuju pulau tersebut Ia sepertinya tidak sabar dan pergi sendirian dengan menggunakan kekuatan permain miliknya Hmm, dilihat dari perkataannya Ia sepertinya sangat ingin membalaskan dendam kepada King dan Marco yang menendangnya Dan juga Mugiwara no Luffy yang sudah mempermalukan bajak laut Big Mom Lalu ia juga terlihat tak setuju dengan aliansi bersama Beast Pirates Dan sangat yakin jika yang akan menjadi pemenang di akhir nanti adalah bajak laut Big Mom Berpindah ke adegan selanjutnya Dimana menampilkan Chopper dan Usopp yang sebelumnya dikejar-kejar oleh Big Mom Namun sekarang kondisinya sudah sedikit agak tenang Ternyata, eh ternyata Mereka yang awalnya menjadi perhatian Big Mom Beralih ke kelompok Nami dan Kerot Sebab Prometheus memanggil Big Mom untuk menangkap Nami Lalu mereka juga mengkhawatirkan keadaan Nami dan yang lain Karena menjadi incaran Big Mom Mereka berharap Nami dan Kerot baik-baik saja Sebab ada Sanji yang menemaninya Namun sampai saat ini Sanji belum juga dimunculkan Dan malah sempat-sempatnya untuk berusaha mencari seorang pelacur Di dalam rumah bordil tersebut Beralih ke kelompok Nami Mereka bertiga sedang khawatir karena Prometheus selalu saja memanggil Big Mom untuk segera datang Ditambah sosok Zeus yang juga khawatir akan dibunuh oleh Big Mom Karena dianggap sebagai pengkhianat Sambil berlari mereka sempat berwapasan dengan Sanji Namun ternyata Sanji masih tetap mencari pelacur di tempat tersebut Sebenarnya apa tujuan Sanji datang ke sana? Shinobu menegaskan kalau mereka harus bisa kabut dari kejaran Big Mom dan menemukan Momonosuke Big Mom yang terlihat santai membuat pasukan baru dengan memberikan nyawa kepada benda mati Seperti sendal kuno, payung, dan sebagainya Mungkin untuk memudahkannya untuk mengejar kelompok Nami Oke next kita pindah ke adegan di mana Momonosuke sudah tergantung di papan penyelipan Dan tinggal menunggu untuk dieksekusi Ia terlihat tak berdaya di hadapan Orochi dan seluruh pasukan yang ada di sana Orochi yang tidak tahu bahwa mereka pasukan aliansi sudah mengacau di berbagai tempat Malah mengadakan pesta dadakan menyambut kematian putra Kozuki Oden, Momonosuke Kita gak usah lama-lama bahas Orochi bangsat ini Jiji benar, bangsat ah Langsung pindah ke babang Zoro aja lah ya Oke Zoro entah bagaimana caranya, ia sudah berada di dalam istana Dan sepertinya terpisah dari Luffy, Kid, dan Killer Ia sudah mengalahkan beberapa Gifters Namun mereka semua terus bermunculan sampai Zoro sedikit kelelahan Yang dihadapi Zoro ada 3 orang Gifters Namun jumlah total dari mereka semua adalah 500 lebih Mereka yang paling menonjol sepertinya berbentuk kumbang, belalang, dan kecoak Mungkin Mereka ini sepertinya serangga Karena di hadapan Zoro pun mereka terasa seperti serangga yang mengganggu Namun mereka memaksa Zoro untuk tunduk kepada Kaido Di chapter selanjutnya mungkin akan dipilihatkan Zoro menebas ketiga orang aneh ini Next, scene berpindah ke kelompok Jabrik dan Killer Nah, mereka berdua berada di tempat yang sama Sementara Luffy dan Zoro terpisah sendiri-sendiri Killer mengatakan kepada Kit ternyata memang susah langsung merobos dari depan Lalu, Kit mengatakan kalau ia kehilangan jejak salah satu anggotanya yaitu Heat Yang merupakan krunya Dan ia berharap semoga mereka tidak diketahui oleh musuh Para kru Cubis Pirates pun sangat bersemangat untuk menangkap Kit dan Killer Yang dianggap sebagai penyusup Mereka berharap dengan membunuh penyusup itu Mereka bisa naik pangkat dalam sekejap Tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson Kata Kit yang mengajar mereka karena lengah Mereka si para kerucu ini lengah karena ada seseorang yang berteriak kalau Kaido sedang memanggil Lalu, Kit menghantam mereka Oke, next berpindah ke bagian istana tempat di mana Luffy berada Di cerita sebelumnya, mereka berdua saling berhadapan Namun disini, Ulti tanpa basa-basi langsung menyerang Luffy Oke, awalnya Ulti mengkhawatirkan adiknya Page One yang sangat disayanginya Ia mengira kalau Page One si adik yang manja pingsan setelah jatuh dari tangga Lalu, Ulti menuduh Luffy yang menyerang Page One Padahal mereka sendiri yang salah karena Ulti menaikinya ketika meluncur dari tangga Tanpa menghiraukan jawaban Luffy, Ulti menanyakan siapa namamu, siapa atasanmu, dan dari divisi mana Seorang menjelaskan kepada Ulti kalau Luffy adalah penyusup dan bukan dari divisi manapun Namun, dengan bodohnya, Luffy malah menjawab semua pertanyaan tersebut dan mengatakan Orewa Luffy, Kaizoku ni, Orewa Naru Seperti itu Ulti yang mendengar kata-kata tersebut sontak terkejut Lalu semua orang menertawai Luffy Dan Ulti melompat ke udara sambil mengatakan orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut adalah Kaidu Dasar laki-laki ultra bodoh Artinya sangat-sangat bodoh Luffy menyadari kalau Ulti akan membenturkan kepalanya Hal itu pun diladeni oleh Luffy dengan kepala yang dilapisi oleh Haki Jurus Ulti sendiri adalah Ul Headgun Mereka saling beradu kepala hingga menatap tajam di antara keduanya Segilas benturan antara bosu Shokuhaki dan ledakan dari kepala Ulti membuat orang di sekelilingnya terbental Semua orang di sana terbental dan mereka mengatakan benturan kepala Ulti sangat seram Katanya seperti terkena meriam Lalu sampai menembus lantai Malah mereka meyakini kalau tengkorak dari Luffy sudah hancur lebur Page One yang sadar akan berbahayanya kuatan Luffy memperingatkan Ulti Dan Ulti pun mengiakan kekhawatiran Page One tersebut Semua orang yang menyaksikan hal tersebut merasa kaget mengapa mereka harus sampai bertransformasi begitu hanya karena satu orang penyusup saja Lalu Ulti memarahi para anggotanya karena ia menyadari kalau Luffy adalah orang yang kuat Para Kroco itu pun percaya kalau Luffy sudah kalah dan menyakini kalau kepalanya sudah hancur Namun lagi-lagi Ulti menegaskan kalau begitu dari mana Haki yang ia rasakan itu berasal Lalu Luffy yang merasa sedikit sakitan mulai merubah pemikirannya untuk sedikit serius Ia merasa salah karena telah meremehkan Ulti dan Page One Dengan cepat ia meluncur ke arah Ulti lalu megang kedua tanduknya dan membanting Ulti ke tanah Page One yang melihat kakaknya diajar oleh Luffy tidak terima lalu mencoba menyerang Luffy Akan tetapi Luffy berhasil mengindar dan meninju Page One dengan tending elepon gun miliknya Jurus tersebut mengenai bagian bawah Page One dengan telak Akan tetapi Ulti akhirnya mampu menangkap Luffy yang sudah terjatuh Ia marah karena Luffy telah mengajar sang adik Pei Pei Semua crew Chobis Pirates terkejut melihat Ulti juga ikut berubah menjadi dinosaurus sepenuhnya Mereka mengatakan kalau seperti itu istana ini bisa roboh Luffy yang sudah terlanjur dicengkram kuat oleh Ulti ingin menggunakan jurus Gear Force miliknya Di saat Ulti juga akan menggunakan jurus Ul Meteornya Namun siapa sangka tiba-tiba ada seseorang yang langsung menghantam Ulti dengan gada besar Tekniknya seperti milik Kaido, Thunder Bagua Benar saja itu adalah putra Kaido yang menjadi perbincangan hangat di chapter kali ini Ulti pun langsung jatuh pingsan Luffy kaget melihat seseorang tersebut Para crew Chobis Pirates menyebutkan itu adalah tuan Yamato Dan mereka semua heran mengapa ia bisa berada disini dan menyerang Ulti Sampai disini Yamato terlihat mendekati Luffy Namun para anak buah Kaido langsung meneriakan untuk menangkap Yamato yang hendak kabur Mereka juga tampak heran mengapa Yamato mendekati Luffy Lalu Yamato mengatakan kepada Luffy Kalau Luffy si topi jerami, benar kan? Selanjutnya mereka kabur dan Yamato membawa Luffy dalam genggamannya Mereka para gifters terus mengejar Yamato Di saat itu Yamato yang sepertinya tampak santun mengatakan Maaf dan aku tidak akan membahayakanmu Luffy yang sudah merasakan tidak ada hawa pembunuh dari Yamato sedikit kesal karena ia sedang terburu-buru Namun Yamato mengatakan hal yang membuat penasaran dengan ia sudah menunggu kedatangan Luffy Dan endingnya ia memperkenalkan dirinya sebagai Yamato sang putra Kaido Di panel ini sepertinya ada benar juga kalau banyak yang mengatakan kalau Yamato adalah Oden Hmm, namun kami merasa hal tersebut kurang tepat Ada satu rahasia di mana yang menjadi kunci dari skenario ini adalah Gekko Moria Mengapa bisa Gekko Moria? Yap, kita tahu kalau Moria memiliki dendam tersendiri kepada Kaido pada masa lalu Ia terlihat sangat marah kepada Kaido yang mungkin telah menjanjikannya sesuatu Lalu, skenario-nya adalah Kaido meminta Gekko Moria untuk mengambil bayangan dari Oden Untuk dipindahkan ke tubuh Yamato Mengapa demikian? Kami merasa kalau putra dari Kaido ini adalah sosok yang lemah Mental dan fisiknya sungguh tidak pantas menyandang putra dari Kaido Lalu, karena melihat Oden yang begitu berkasa Kaido memiliki pemikiran untuk mengambil bayangannya lalu dipindahkan ke Yamato sebagai gantinya Nah, setelah Moria melakukan permintaan Kaido Lantas, ia pun dihianati dengan tidak dipenuhinya perjanjian di antara mereka Entah apa, yang jelas sesuatu yang berharga Moria lalu menantang Kaido untuk berduel dan kalah Apakah ini relevan? Hmm, bisa iya, bisa tidak Namanya juga spekulasi Baiklah, kabar buruknya adalah minggu depan libur Baiklah, itulah tadi pembahasan One Piece chapter 983 Dimana, admin sendiri merasa kalau chapter ini juga tak kalah seru dibandingkan sebelumnya Hanya saja, alurnya semakin lambat Pada bagian Nami dan Big Mom yang menurut admin tidak terlalu penting dan ditampilkan bertele-tele Yah, kalau cerita yang seperti ini sih Mungkin bisa saja alur Wano akan selesai dalam 3 tahun lagi Oke, jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini Dan last word, terima kasih Sub indo by broth3rmax